Pemisah Keluarga Besar Pagoyuban menggelar kegiatan silaturahmi yang dikemas sebagai acara halabi halal dan perayaan pascah di Aula Gedung Universitas Bakti Kejana Kota Bandung Sabtu Siang dengan tema membangun solidaritas dan memelihara toleransi antar umat beragama dalam bingkai NKRI diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi Keluarga Besar Pagoyuban Bertempat di Aula Gedung Kampus Universitas Bakti Kejana Kota Bandung Keluarga Besar Pagoyuban menggelar kegiatan silaturahmi yang dikemas sebagai acara halal bihalal dan perayaan pascah Sabtu Siang Kegiatan silaturahmi ini mengusung tema membangun solidaritas dan memelihara toleransi antar umat beragama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Dengan tema tersebut diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar anggota Keluarga Besar Pagoyuban Kegiatan ini adalah semata-mata murni silaturahmi Pagoyuban yang dulu pernah membangun kita pernah bertugas di rumah sakit burimius kita mengadakan suatu pertemuan Pagoyuban ini intinya adalah dengan silaturahmi yang muslim malah lebih halal kemudian yang kristani saudara-saudara kita adalah memayangkan hal yang pascah Jadi ini saya kira suatu hal yang sangat positif ya terutama untuk teman-teman semua karena inilah usia-usia 260 tahun ini adalah hiburannya ini dengan silaturahmi makanya dengan silaturahmi tadi sampaikan kita banyak ukur, banyak rezeki dan sebagainya Tentu saja acara ini tidak hanya berlangsung seperti ini ke depan akan lebih meningkat lagi bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul tapi ada rencana jangka panjang bahwa organisasi ini semakin kuat bisa mengayomi dan bisa mensejahterakan seluruh anggota kemudian juga nanti Pagoyuban ini tentu harus ada langkah-langkah real yaitu kegiatan usaha untuk mencukupi kebutuhan daripada seluruh anggota dan masyarakat Dalam kegiatan silaturahmi keluarga besar Pagoyuban selain diisi dengan kegiatan tausia juga diisi dengan kegiatan hiburan dan ramah tamah guna meningkatkan tali silaturahmi antar anggota keluarga besar Pagoyuban Wanakurniawan, Bandung TV